Pemirsa lebih dari 80 berkas pengajuan izin operasional tempat hiburan telah diajukan, bahkan 15 tempat diantaranya sudah dilakukan peninjauan. Namun semuanya belum memenuhi syarat ketentuan protokol kesehatan dan belum diperbolehkan untuk beroperasi. Pemerintah Kota Bandung melalui Disbutpar meminta pengusaha tempat hiburan melengkapi persyaratan terkait pengajuan permohonan relaksasi atau izin operasi di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Satu persatu tempat hiburan dilakukan pemeriksaan secara administrasi. Sebanyak 80 pelaku tempat hiburan telah mengajukan permohonan relaksasi, namun ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Untuk menjaga keamanan pengelola dan karyawan agar meminimalisasi COVID-19 harus melakukan rapid test. Kadis Butpar Kota Bandung Dewi Kaniasari mengungkapkan, pengelola harus menulis surat pernyataan bermaterai siap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. 15 tempat yang diperiksa masih terdapat kekurangan persyaratannya. Tapi dari 80 surat itu ya kita ini dulu, satu-satu saya lihat. Kan harus ke lapangan, ada checklistnya untuk protokol kesehatan. Nanti checklist sudah lengkap atau belum, nah nanti kita lancarkan kepada sekda. Jadi dari yang kemarin, kejadian penerbangan, kejadian penerbangan, kejadian penerbangan, kejadian penerbangan, kejadian penerbangan. Waktunya berapa lama? Ini mah jangan tanya ke kita, begitu mereka sudah lengkap dengan protokol kesehatannya, sudah siap dengan persyaratannya ya. Persyaratan itu yang pertama, ada lampiran bahwa mereka sudah melakukan rapid test ke karyawan-karyawatinnya. Terus juga ada pernyataan di atas materai, dan juga di lampirin juga izin usaha. Relaksasi tempat hiburan di kota Bandung menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya berharap dengan kembalinya dibukanya sektor hiburan, tidak menjadi kluster penyebaran COVID-19 baru.